selamat datang di channel saya kali ini saya proboh hindarto dan bagi anda yang sudah sering membuka channel saya pasti sudah tau saya dari mungkin mendengar suara saya dari video video desain yang sudah saya buat kali ini mungkin agak berbeda karena saya tampil disini dalam bentuk vlog apa yang ingin saya tunjukkan pada kesempatan kali ini adalah sebuah sebuah rangkaian dari buku-buku yang sudah saya tulis semenjak tahun 2006 jadi mungkin saya bisa cerita sedikit disini bahwa saya sudah menulis sejak tahun 2006 dimana pada waktu itu saya lulus kuliah kemudian mulai menulis saya sendiri mungkin belum pernah menghitung pasti ya ada berapa jumlah buku yang sudah saya tulis tapi ternyata mungkin menyenangkan untuk melihat-lihat lagi bagaimana buku-buku itu saya tulis dan bisa saya tunjukkan kepada anda saat ini jadi yang pertama saya menuliskan buku ini judulnya adalah rumah bergaya arsitektur mediterania dan klasik nah disini saya banyak membuat gambar-gambar dengan tangan saya sendiri lumayan cukup cukup banyak waktu yang saya luangkan untuk membuat buku ini digambar satu persatu jadi kalau anda lihat disini ada berbagai macam desain yang saya gambar sendiri dengan tangan jadi waktu itu mungkin karena saya sedang selesai kuliah dan masih masih lancar menggambarnya nah oke kita lanjut ke buku selanjutnya nah buku kedua ini buku kedua ini adalah buku komputer buku komputer yang judulnya lebih kreatif dengan my yahoo nah anda mungkin bisa bayangkan waktu itu yahoo adalah satu-satunya ini adalah portal yang cukup besar pada waktu tahun 2007 ya 2006 jadi mungkin saya menuliskannya pada tahun 2005 juga jadi karena tahun 2006 baru keluar tentunya waktu itu yahoo masih ada dan belum tergantikan oleh google seperti saat ini nah kita lanjut ke buku selanjutnya warna untuk desain interior nah pada buku ini saya banyak membahas tentang efek warna untuk desain interior dimana saya membahas satu persatu jenis-jenis warna dan bagaimana efek psikologis yang ditimbulkan warna-warna tersebut yah seperti misalnya warna biru warna biru itu dia menunjukkan apa dan bagaimana efeknya terhadap psikologi psikologi psikologis kita sebagai manusia jadi kalau sebuah ruangan itu berwarna putih atau berwarna orange atau mungkin ungu itu pasti berbeda secara psikologis nah itu saya tuliskan dalam buku itu ini adalah buku keempat buku keempat saya yaitu inspirasi rumah sehat di perkotaan nah ini sebenarnya saya eksplor tentang bagaimana sebuah rumah itu bisa sehat meskipun dia berada di perkotaan karena kita tahu bahwa rumah yang di kota biasanya lahannya sempit dan terbatas nah di dalam buku ini saya mengulas segala hal yang menyangkut aspek tentang kesehatan rumah jadi mulai dari sanitasi kemudian aliran udara kemudian cahaya yang alami maupun cahaya yang buatan semua saya rangkum disini kalau mencari buku ini mungkin sudah agak susah dan saya juga tidak memiliki lagi stoknya tapi karena itu buku ini sangat berharga dan saya punya sampai sekarang lanjut ke buku selanjutnya ini adalah buku kelima saya buku kelima nah Anda bisa lihat disini 22 ide dan konsep desain rumah dan taman ini sebenarnya merupakan kumpulan tips ya kumpulan tips desain rumah ada tentang percayaan ada tentang skema warna ada tentang macam-macam dan di akhir dari buku ini ada banyak juga contoh-contoh desain kita lanjut ke buku selanjutnya 1 2 3 4 5 ini adalah buku selanjutnya sebenarnya dua buku ini dia terbitnya bersamaan kebetulan kebetulan penerbitnya adalah penerbitan di Yogyakarta isinya sama dengan yang sebelumnya yaitu tips-tips dalam desain rumah dan juga contoh-contoh desain nah sebenarnya disini saya mungkin pada waktu itu banyak mengeksplor dan banyak juga mengambil banyak foto dari berbagai sumber dari berbagai rekan-rekan arsitek yang saya kenal dan kemudian menggabukkannya dalam sebuah buku oke nah ini lucu juga karena dia buku internet buku sekali lagi buku langsung bisa berinternet jadi ini cara panduan untuk menggunakan internet nah disini ada bermacam-macam hal yang saya bahas juga diantaranya masih tetap ada yahoo nya juga yang yang saya sayangkan buku ini ternyata terbitnya itu terlalu terlambat karena waktu itu yahoo sudah turun dan mungkin sudah hampir mati mungkin ya bukan hampir mati mungkin turunnya sangat drastis sekali karena google tapi saya disini masih membahas yahoo jadi itu yang disayangkan jadi penerbit telat untuk menerbitkan buku ini jadi buku komputer itu kalau kalau dia telat sedikit saja pasti trendnya sudah ganti lanjut kemudian saya menuliskan sebuah buku pada tahun 2014 buku ini architecture jin ini diterbitkan di luar negeri jadi bisa dibeli lewat amazon.com architecture jin ini sebenarnya buku teoretis yang bagi saya penulis menuliskannya juga cukup berat karena memerlukan pemikiran yang cukup banyak dan juga sangat harus sangat teliti dalam mengeksplor ide tentang gene arsitektur jadi gene arsitektur itu adalah mencari sebuah pencarian akan unit terkecil dari arsitektur jadi bagi anda yang mungkin kurang suka dengan buku teoretis pasti buku ini mungkin terlalu berat begitu ya lanjut ke buku selanjutnya yaitu desain hunian dinamis nah disini saya bekerja dengan banyak desainer dan arsitekt diantaranya beberapa teman saya dari berbagai karya mereka yang baik yang baik karya saya maupun karya dari teman-teman itu dikumpulkan disini sebagai satu satu kompilasi desain yang menyangkut banyak hal tentang berbagai aspek desain mulai dari eksteria sampai ke interiornya oke hehehe moga-moga belum belum bosan karena ini pasti lebih bagus ketiga dikade karya arsitektur yang inspiratif nah ini sebenarnya merupakan buku kompilasi karya dari almamater saya yang mencoba untuk dibukukan dan supaya menjadi sebuah penanda dari karya arsitektur Universitas Brawijaya nah ini mungkin salah satu buku yang paling saya suka karena ini menurut saya salah satu buku yang paling matang judulnya adalah 42 desain dunian karya 23 arsitekt nah buku ini kenapa buku ini saya anggap paling matang karena dia desainnya dibuat oleh arsitekt-arsitekt yang juga notabene sudah matang gitu ya jadi banyak arsitekt di sini yang kami kumpulkan dan kami kurasi menjadi suatu buku kumpulan karya yang bisa bisa dikatakan cukup cukup matang semuanya matang desainnya bagus berkualitas begitu buku ini mungkin masih bisa bisa didapatkan di tukuk-tukuk buku yang sekarang jadi mungkin kalau yang ingin saya juga masih punya stopnya buku ini kalau mungkin ada yang ingin buku ini bisa menghubungi saya atau tinggalkan di bawah nanti coba kita bisa berkomunikasi yang terakhir sekali ini adalah buku kompilasi dari banyak arsitekt yang sifatnya pemikiran bukan buku buku karya tapi sebuah buku pemikiran yang mungkin cukup berat ya untuk dibaca bagi orang awam tapi kalau bagi arsitekt mungkin menarik nah jadi itu semua buku-buku yang sudah pernah saya tulis nah semua itu tentunya merupakan wujud dari pengembangan ide dan gagasan saya sebagai seorang arsitekt karena saya tahu bahwa seorang arsitekt itu harus berevolusi harus berkembang sehingga dia bisa menjadi seseorang yang paling kompeten di bidang oke itu adalah buku-buku yang pernah saya tulis bila anda ingin mendapatkan buku itu mungkin masih ada di toko buku saya kurang tahu ya atau mungkin sudah dalam bentuk diskon-diskon buku diskon begitu oke itu saja untuk vlog kali ini jangan lupa untuk subscribe karena saya tahu bahwa banyak pengunjung dari vlog saya vlog saya di channel ini mungkin belum subscribe jangan lupa subscribe karena dengan subscribe anda bisa mendapatkan banyak pengetahuan tentang arsitektur dan desain yang tinggal pada umumnya oke sampai jumpa di vlog berikutnya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih